masih ada saja yang mengatakan bahwa negara Malaysia itu adalah negara miskin aku gak tau guys ya kenapa mereka berpikiran seperti itu atau mungkin ada fakta-fakta menarik atau juga ada bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan so bagi para netizen yang bikin-bikin hoa tolong dikurangi saja silahkan kalian bercakap apabila kalian telah mendapatkan bukti yang benar yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Indra S7 channel halo guys apa kabar anda semua disana pastinya aku sangat berharap sekali semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja juga keluarga kita ya dan kita juga diberikan kemudahan dalam rezekinya dalam kita mencet napka dalam kita beraktifitas sehari-hari dimanapun kita berada amin hari ini aku akan ngajakin lagi ya untuk mereaksi dan video yang akan aku bahas disini adalah video terkait ada beberapa atau segelintir netizen ya aku gak mau menyebutkan itu netizen dari berasal dari mana namun masih ada saja yang mengatakan bahwa negara Malaysia itu adalah negara miskin aku gak tau guys ya kenapa mereka berpikiran seperti itu atau mungkin ada fakta-fakta menarik atau juga ada bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan atau juga bahkan ada sebuah pikiran yang negatif atau kedengkian aku gak tau kenapa hal itu yang mereka utarakan namun ya pastinya aku sudah mereaksi video tentang bagaimana kemakmuran orang Malaysia nah kali ini aku berharap ya semoga netizen-netizen yang mengatakan bahwa negara Malaysia itu adalah negara miskin dan tolong hadir ya dan melihat video ini sampai habis ya aku juga ingin tau guys ya apa pendapat mereka semoga pikiran mereka itu terbuka untuk menerima fakta yang terjadi dan video ini akan aku reaksi bagaimana perkembangan Malaysia terbaru 2023 ini guys ya oke sebelum kita ke videonya langkah baiknya bagi anda yang belum subscribe silahkan kalian dukung dulu channel ini dengan mengklik subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini dan sekali lagi aku berharap kepada netizen yang mengatakan bahwa negara Malaysia itu adalah negara miskin tolong tonton video ini sampai habis setelah itu baru anda menilai bagaimana sebenarnya perkembangan negara Malaysia atau negara jiran kita itu ya guys oke tanpa banyak berbas-basi kita perlihatkan langsung video tentang Malaysia ya guys oke dalam hitungan mundur 3 414 US dollar ataupun sebentar kita posisi ini 11.414 US dollar ya kayaknya itu pendapatan per kapital yang didapatkan oleh Malaysia ya ini per tahun kayaknya guys ya pendapatan per kapital ya oke kita coba play lagi 163,66 juta rupiah ya guys ya di bawah negara Singapura dengan pendapatan 65.233 US dollar layanan kesehatan Malaysia dinobatkan sebagai yang terbaik di seluruh dunia jadi tak heran jika negara Malaysia ini angka harapan hidupnya sangat meningkat ya guys ya angka harapan hidup meningkat yang lahir pada tahun 2020 ke atas mempunyai angka harapan hidup 72,6 ataupun 77,6 tahun ya guys ya hmm 72,6 tahun bagi laki-laki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 76 tahun bagi perempuan ya dan salam cinta damai buat kita semua ya guys ya pada kesempatan yang baik ini saya lagi berada di Balakong Cerah Selangor, Malaysia ya guys ya Balakong Selangor saya akan menemukan sahabat-sahabatku semua untuk berkeliling di kawasan sini ya guys ya yang konon katanya perumahan di sini sangat elit, sangat besar dan terkhusus untuk orang-orang kaya di Malaysia ya guys ya saya pun juga penasaran dan ingin sekali melihat secara langsung ya guys ya bagaimana sih perumahan orang Malaysia di sini sebelum lanjut saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabatku semua yang telah subdi subscribe ke channel saya dan puas sahabat-sahabatku yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya cantik yelannya mulus ya guys ya saya ucapkan ahlan wa sahlan bihutulikum bihukum oke langsung saja kita simak videonya dari sini sudah nampak ya guys ya perumahan yang sangat besar itu ya di kanan dan di kiri pun juga sangat cantik ya tatanan pokok-pokok ataupun pohonnya untuk lokasi yang lebih detailnya lagi ini terletak di puncak perdana ya guys ya si pi lapan cara senang orang Malaysia jadi puncak perdana si pi lapan duduk di kawasan sini jika tahu sesuatu yang lebih spesifik ataupun lebih detail boleh tulis di kolom komentar ya guys ya agar sahabat-sahabatku semua tambah pengetahuan ataupun wawasan ya guys ya memang sangat-sangat cantik dan sangat besar ya rumahnya jadi jika ada sebagian daripada netizen ataupun warga net yang berkomentar kalau di Malaysia itu banyak yang miskin ini adalah statement ataupun pernyataan yang salah ya guys ya salah kalau negara Malaysia sendiri pun menduduki peringkat 3 sebagai negara dengan pendapatan perkapital tertinggi di ASEAN ataupun Asia Tenggara yakni dengan nominal 11.414 US dollar ataupun 163,66 juta rupiah per kapital Malaysia di Bawa negara Singapura dengan pendapatan 65.233 US dollar ataupun Brunei Darussalam dengan nominal 31.086 US dollar yakis ya dikutip dari CNBC Indonesia semoga dengan pergantian Bapak Perdana Menteri yang baru ini bisa menjadi negara yang baldatun toibatung warokbun wafur yakis ya amin amin sementara itu dari layanan kesehatannya sendiri negara Malaysia dilobatkan jadi yang terbaik di dunia yakis ya terbaik guys sementara kita pelayan kesehatan Malaysia pelayanan kesehatan Malaysia itu menjadi yang terbaik di dunia jadi kalau aku pikir Kang Munawir ini tidak mungkin sembarang mengatakan dan ia pasti mendapatkan dari sumber yang benar-benar terpercaya bahwa pelayanan Malaysia itu dinobatkan sebagai pelayanan terbaik di dunia aku bukan berkata-kata sembarangan guys ya bahwa aku juga telah mendapat banyak informasi sejak lama bahwa Malaysia ini selalu mengedepankan tentang pelayanan kesehatan dan juga pendidikan ya guys ya oke kita ke play lagi pelayan jadi tak heran jika angka harapan hidup penduduk Malaysia sangat meningkat ya guys ya yakni secara rata-rata bayi laki-laki dan perempuan yang lahir pada tahun 2020 ke atas masing-masing diharapkan hidup selama 72,6 dan 77,6 tahun ya guys ya 72,6 dan 77,6 ya bayi yang lahir pada tahun 1970 yakni 61,6 tahun bagi bayi laki-laki lebih meningkat sekarang ya 6 tahun bagi bayi ini merupakan sebuah prestasi dan suatu kebanggaan buat negara Malaysia sendiri yakni saya sebagai warga asing merasa respect dan sangat senang mendengarnya yakni semoga negara Malaysia bisa sentiasa dijadikan referensi ataupun panutan buat negara-negara lain yakni amin itulah beberapa argumen ataupun opini ini daripada saya guys ya jika ada kekurangan ataupun kesilapan daripada saya saya minta maaf yang sebesar-besarnya guys ya tiada unsur kesengajaan ini murni karena saya kurang pengetahuan ya guys ya jadi buat sahabat-sahabatku bisa tulis di kolom komentar ya guys ya untuk saling mengingatkan dan saling memberikan saran ya guys ya salam satu rumpun dari saya warga Indonesia oke guys ya tadi adalah sebuah pernyataan dari Kang Munawir ia adalah tenaga kerja ya guys orang Indonesia yang telah bekerja di Malaysia dan suatu hal yang membanggakan tentang pelayanan kesehatan Malaysia adalah yang terbaik di dunia guys ini adalah pencapaian yang tidak main-main yang butuh kerja keras untuk mencapai hal tersebut guys jadi kalau aku pikir ada negara miskin yang memiliki pelayanan kesehatannya terbaik di dunia menurut aku itu adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal sekali guys ya jadi bagi kalian yang menganggap bahwa negara Malaysia miskin itu itu adalah sesuatu hal yang tidak realistis ya guys ya kalau kalian mengatakan bahwa sebuah negara itu adalah negara miskin tolong berikan bukti-bukti yang jelas ya tentang statement yang kalian sampaikan kepada publik ya seperti itu dan aku akan memberikan satu lagi ya bukti bahwa bagaimana kemajuan negara Malaysia di tahun 2023 ini guys ya kalian juga akan melihat negara Malaysia itu sudah secanggih apa sudah semaju apa guys ya terbaru dan semoga hal ini juga dapat menjadi gambaran dan penilaian juga bagi para netizen yang mengatakan bahwa negara Malaysia itu adalah negara yang tertinggal dari segi ekonomi oke kita akan mereaksi lagi salah satu video dari Bang Akim Vlog ya silahkan kalian berkunjung juga ke channel Bang Akim Vlog dan support dengan mengklik subscribe dan aktifkan notifikasi bell sebagai wajib apresiasi kita terhadap channel tersebut oke langsung aja kita memberikan fakta lainnya tentang bagaimana perkembangan Malaysia terbaru 2023 oke dalam hitungan mundur 3 2 1 ini guys saya mau cerita dikit lah pengalaman saya di Malaysia ya saya dulu-dulu ya pas pertama tahun masuk kaget banget lah saya ini saya bikin video sambil saya jalan ya apa-apa ya awal-awal saya masuk dulu guys saya kaget banget lihat di malah saya tuh wah mobilnya itu banyak banget banyak banget di setiap jalan di setiap rumah satu rumah sampai tiga sampai empat ada yang lima saya pun heran banget sumpah beneran dulu saya mikirnya gini orang-orang Malaysia ini kaya-kaya banget ya punya mobil begitu banyak satu rumah sampai tiga sampai empat gitu lah kan sumpah beneran dulu saya mikirnya kaya gitu bro beneran saya ngomong karena saking lamanya saya kan tinggal di Malaysia jadinya tau lah kalau di Malaysia itu orang-orang di setiap rumah hanya itu kan tempat saya jalanin aja banyak banget bro sumpah di pinggir jalan banyak banget wow malah nggak ditutupin mobilnya sumpah biasanya kalau di Indonesia itu kan mobil-mobil itu ditutup pakai kain atau pakai jas mobil kayak gitu lah kan iya 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 kalau di sini kayaknya nggak bro kalau udah berhenti parkir ya udah aja lah nggak diurusin lagi lah itu bedanya bro kalau di Indonesia itu mobil itu kayak udah apa namanya ya kalau kayak istrinya gitu lah dia awal iya iya kayak istrinya gitu kalau di sini nggak bro kalau bisa lihat sendiri di belakang itu kan banyak banget kan iya betul banyak sekali ya sumpah banyak banget bro saya dulu kultur sok banget lah sumpah banyak banget mobil di sini ya kayak tempat saya itulah paling kan yang banyak lori aja lah tapi di sini gila bro banyak banget nah kalian bisa lihat sendiri kan di sana banyak banget nah kayak di sini lah nah kalian bisa lihat sendiri kan wah dari ujung sana bro wow 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 guys di sini ya guys ya di sini juga sudah bisa menjawab ya bagaimana kita melihat ada banyak sekali warga Malaysia yang memiliki mobil atau kereta ya di Malaysia itu dikatakan kereta di setiap rumah itu masing-masing ada dua atau sampai tiga yang ada di rumah setiap warganya ya guys ya itu menandakan bahwa tingkat kesejahteraan mereka itu sangat tinggi sekali mereka adalah warga negara yang sangat makmur karena aku sangat yakin kerajaan Malaysia ini memberikan kemakmuran yang merata kepada seluruh masyarakatnya guys saya coba kita play aja lagi guys ya play sampai ujung jalan sana semuanya mobil di sini dari pinggir jalan ke pinggir pinggir ke kiri ke kanan itu semuanya ada wah banyak banget nah kalian bisa lihat sendiri kan nah kalian bisa lihat sendiri kan sukses semua anak muda di Malaysia ya bisa lihat sendiri kan video saya ini kan sumpah banyak banget bro pasti orang-orang Indonesia yang baru masuk di Malaysia ini kultur show bro iya kultur show semua itu ya mobil kayak gini banyak banget di Malaysia itu bro sumpah saya nggak bisa bohong lah coba kalian kalau belum ke Malaysia coba aja ke Malaysia aja ya ke Malaysia dulu ya baru bisa bicara biar kalian nggak ngerasa itu bohong gitu lah ini fakta bro fakta real faktanya di belakang saya itu banyak banget gila sumpah banyak banget bro oke terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan video ini juga memberikan fakta ya tentang bagaimana kehidupan warga Malaysia ya guys ya ini di tempat pemukiman mereka telah memiliki satu eh dua atau tiga kendaraan dan juga kereta ya guys ya kalau kita memiliki kereta itu sudah menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mapan ya kereta itu menjadi alat transportasi ya dan fungsinya adalah sebagai kebutuhan utama ya jadi tadi abang ini sangat kaget ya guys ya karena sejauh mata memandang itu ada mobil yang bersusun rapi ya guys ya ini tidak bohong ya guys ya dia juga mengatakan ini adalah tidak bohong dan berkata-kata jujur ini adalah fakta ya guys ya kalau tidak percaya datang saja ke Malaysia begitu abang itu tadi menunturkan dan tak ada yang ini ya guys ya yang dapat menggambarkan bahwa negara Malaysia ini adalah negara miskin dari kedua video tadi itu sudah sangat membuktikan sekali guys ya pendapatan perkapital Malaysia itu nomor tiga terbaik di ASEAN aku nggak tahu kalau kalian tahu silahkan kalian betulkan aja di kolom komentar ya guys ya apakah benar pendapatan Malaysia itu nomor tiga terbaik di ASEAN tapi kalau aku pikir mungkin nomor dua ya di bawah Singapura ya mungkin seperti itu ya tapi kalau kalian tahu pastinya silahkan komen aja dan anak muda Malaysia itu hebat-hebat baru bekerja itu sudah dapat memiliki mobil ya memang kalau di Malaysia itu mobil itu bukan hal-hal yang susah untuk dicapai guys ya karena mobil itu adalah kebutuhan utama bagi rakyat Malaysia untuk beraktifitas sehingga memudahkan mereka untuk berpergian ya guys dan juga menurut Bang Munawir tadi ya Malaysia itu diharapkan menjadi referensi atau menjadi contoh bagi negara lain ya terutama bagi kehidupan masyarakatnya guys ya mengapa mencapai taraf hidup yang semakmur itu jadi bagi para netizen yang banyak mengatakan Malaysia itu miskin ya tolong kalian sertakan juga buktinya dan fakta-fakta yang telah kalian kumpulkan setelah itu kalau kalian mengetahui informasi yang benar setelah itu silahkan kalian komen aja ya guys jadi ini tidak menjadi berita fitnah yang menyebar kemana-mana seharusnya kita sebagai negara serumpun itu tidak usah untuk saling kecam bahwa negara lain itu lebih miskin lebih tidak mampu apalagi itu tidak sesuai dengan fakta yang ada yang terjadi sebenarnya ya seperti itu guys ada banyak sekali fakta yang menyatakan bahwa Malaysia itu adalah negara yang berjaya negara makmur so bagi para netizen yang bikin-bikin hoa tolong dikurangi saja silahkan kalian bercakap apabila kalian telah mendapatkan bukti yang benar yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ya guys ya baik demikian tadi video dari aku kalau aku ada salah dan silap mohon dimaafkan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih